Pernah nyesel? Kayaknya wajar deh semua orang pernah nyesel Kalo ga nyesel kayaknya bukan orang deh AI AI kayaknya ga ada yang nyesel deh Iya iya Kayaknya lebih enak jadi AI ga sih? Engga Kenapa? Gak bisa lebaran Halo Halo Koko Adi Aduh sorry, sorry banget Sorry banget ya Iya Kacau aja Capek Hah? Capek Eh maaf banget, maaf banget Sorry ya Lo ga capek? Maaf ya kalo, mau nangis ya? Halo, selamat datang kembali di Rewind Hari ini mungkin akan menjadi salah satu hari challenging gue di Rewind Karena kita kedatangan seorang host Kawakan yang katanya sering minta digampar Selamat datang kukuh ya Selamat datang Selamat datang Oh iya Boleh dipake dulu headphone-nya biar kedengeran suara saya? Biar kayak podcast-podcast gitu ya? Betul iya Harus pake gini ya? Iya Kan nanti suara saya kurang kedengeran kan kalo ga pake? Kedengeran sih Kayak kalo pake gini lebih ga kedengeran ya Kedengeran suara gua sendiri Kayak lu pake gini buat dengeran suara lu sendiri berarti ya? Ehhh Lu cukup narsis ya? Oh, tapi kita punya kecenderungan narsistik sih memang Emang iya? Iya Kata siapa? Ada Kita, kita lu atau Manusia pada umumnya mempunyai Manusia pada umumnya Yes Lu berarti menggeneralisir semua orang punya narsistik? Iya Bukan kan narsistik itu sebuah personality disorder Lu menganggap semua orang punya itu? Nanti kita bisa cek di Google Mau cek di Google sekarang? Buat apa kuliah kalo semua orang Google? Kita mungkin ini akan menjadi sebuah pertanyaan formalitas Buat kukuh Apa kabar? Kibar baik Kayak gitu kan harusnya jawabannya ya Tapi literally you feel baik? Kayaknya semua orang ga ngerasa baik-baik aja deh Makanya kita kerja kan? Emang lu lagi ngerasain apa? Pasti semua orang ngerasa ga punya duit tuh Masa? Kalo orang kaya? Masih kerja? Lu liat Sandiaga Uno nganggur? Kerja kan? Iya kan? Iya Suara gua terlalu pelan ga sih? Engga Kok kaya pelan-pelan kaya bisik-bisik ya? Ini karena earphone pasti Iya mulai digedein Engga engga Karena earphone kita ngerasa harus Oh engga 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 ya? Engga ini oke banget Segini aja kali ya Wah lebih enak segini sih kayaknya Kejauhan Silahkan lanjut Oh mau ngapain sorry Kita lagi podcast Takut mah tau Kan tadi udah makan Oh iya Iya kan? Iya sih Thank you ya Udah dikasih Iya sama-sama Soalnya abis dari kantor kan Katanya di salah satu perusahaan media juga ya Iya Engga mau sebut mereknya engga apa-apa ya Engga apa-apa disebut juga kita Media kan punya kebebasan ya? Iya Di mana tadi? Di Kompas Oh Ini katanya jualan Engga Boleh minta engga? Iya deh Makasih ya Biar engga ma Soalnya gue belum makan Nungguin lo dateng Tapi engga selan Tapi kayaknya ini bukan buat makan ma Orang ma bakal tetep kena ma Kalau makannya kayak gini Jadi kata lo biar engga kena ma Kan engga semua yang diomongin orang itu bener tau Kalau semua orang yang diomongin bener Lo gampang ketipu dong sama orang Bener Berarti lo kalau yang ditelepon-telepon Dateng ke ATM BC Ke ATM suatu bank gitu Iya Lo suruh akan dateng Gue pernah kena tipu Kaya heran sih Tapi manusiawi kan? Ketipu Ketipu tuh manusiawi Tapi menurut gue kalau ngomongnya tipu Kita tuh sering menyalahkan korbannya Kenapa Pak? Yang salah dengan tertipu Padahal ya memang ada Tersangkanya kan Iya Ada Tapi sebenarnya Yang salah bisa jadi korbannya Karena ada tertipu terlalu mudah Ketika lo ditelepon Dan tau lo tiba-tiba suruh ke ATM Itu kayaknya Kalau lo bener-bener langsung kesana Ada yang salah dengan lo harusnya Apalagi kalau lo pake tabungan Yang emang gak bisa dibuka pake ATM Misalnya Deposito Gak ada ATMnya kan Tapi lo tetep ke ATM Berarti emang ada sesuatu yang salah dengan lo Silahkan Itu namanya minta basa-basi Kalau lo minta kayaknya gak sih gitu deh Apa? Namanya minta basa-basi ya kayaknya udah Iya biar sama-sama makan Oke Kita boleh gak ngomongin masa kecilnya seorang kukuh Kukuh Adi? Buat apa? Soalnya kan lo punya sebuah karakter Gue pengen tau nih Apa yang membuat karakter lo seperti ini Apakah dari sedari dulu lo sudah sebiter Sengeselin seminta di gambar ini? Emang gue ngeselin ya? Kayaknya gak deh Gue kayaknya biasa aja Lo hanya aja kali Kata orang-orang gitu Orang-orang salah liat kali ya Jadi menurut lo lo gak? Enggak kayaknya Gue ngelakukan hal yang terbaik Sebagai seorang talk show Sebuah host Tapi lo ini gak riset Gak tau nama Kan wajar kata lo tadi manusia berbuat salah Berarti emang gue bukan manusia Gue kan bukan manusia aja Berarti harus diwajarkan juga bukan? Betul Tapi Jadi tuh Kan kalau sebagai host tuh Baiknya tuh kan kita riset dulu Kata siapa? Oh kata dosen saya Siapa? Ternyata sulit juga ya Eh boleh gak kita ngomongin masa kecil aja? Oh iya Gue pengen tau Apakah memang kuku tuh Udah dari dulu tuh udah kayak gini? Pertanyaan bagus Kayaknya gak deh Tapi balik lagi Emang ngeselin tuh relatif tau Bagi orang ini ngeselin Bagi orang Bagi lo mungkin ngeselin Bagi beberapa orang mungkin enggak Iya gak sih? Ah bisa juga Iya kan? Iya 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 Kayak perang aja Kenapa? Kayak perang? Bagi orang Perang itu politik Bagi orang lain duit Iya tau Jadi sangat relatif aja nih Oke Kayaknya gak nyambung deh jawabnya Kita menyamakan Kengeselinan lo terhadap perang itu kayak kurang Iya belum Apple to apple sih Iya kan? Jadi relatif ngeselin mungkin lebih kepada Itu sih baik kayak orang baik Iya kan? Orang baik juga relatif kan? Bagi kita Bagi beberapa orang mungkin ibu-ibu yang suka ngasih makanan ke tetangganya itu baik Cuman bagi sebagian orang mungkin ngerepotin Karena orang jadi harus mikir gue harus balikin apa ya Belum gue harus nyuciin piringnya Belum gue harus Ibu gak apa-apa bu Ini ada pisang goreng Ada pisang goreng dibalasnya pake apa? Pake combro apakah worth it? Belum kalau singkongnya susah segala macam Jadi kayak relatif deh Tapi kan tergantung niat ibu itu? Mau apapun niatnya Kan kita gak tau yang penerimanya kayak apa Gimana kalau dikasih pisang goreng ternyata alergi pisang goreng Ya baik sih Cuman kan jadi nyusahin gak sih? Nah itu juga mungkin berlaku sama lo Mungkin lo niatnya gak ngeselin Tapi ada beberapa orangnya kan yang ngerasa lo ngeselin Gue tulus sekali soalnya Kalau sampe dianggap keselin gue juga heran Kenapa ya? Setulus apa? Kuku? Tulus gue Gajah Sama Deniz berarti tulus banget Deniz siapa ya? Deniz secara iesta yang kalau lo inget tuh Yang cadil Oh kayaknya pernah wawancara deh Cuman lupa kayaknya Gak berkesan Relatif Tapi iya ya semua dunia ini relatif ya Iya kan? Pada akhirnya kayak gitu Jadi gak pengen kita podcast kalau semuanya relatif? Duit Iya kan? Iya kalau mungkin duit kurang cukup eksposur iya Fem Iya kan? Lo butuh apa sih? Kok gue? Kan itu tentang koko Tapi kan ini acara lo Lo butuh apa sih disini? Gue butuh mengulik lo Jadi tadi lo bilang lo gak ngeselin pas kecil Jadi lo kayak gimana dulu? Kayak gini Kayak gini tuh gimana ya? Kayak Nonton kartun tiap hari minggu biasa kan? Eh lo gak relate mungkin ya? Eh nonton Nonton Nontonnya apa? Gue Shinchan, Doraemon Apa ya gue lupa lagi? Doraemon deh Baca komiknya juga? Baca Tapi kalau menurut gue emang komik tuh lebih baik daripada anime Soalnya anime yang bikin bukan pengarangnya Ada yang bikin lagi kan? Terus kenapa lebih baik? Jadi lebih asli aja gitu Kalau anime kan Eh kalau manga kan guratan langsung dari pengarangnya Kalau anime sedang dibuat Walaupun di validasi oleh pengarangnya sih Iya kan? Iya Iya kan? Iya bener-bener Tapi lo gak apa-apa kalau lo suka anime ternyata Suka sih Suka juga Sampai dua-duanya seru ya? Ya itu terus ke sekolah Terus SMP SMA kuliah segala macem Biasa aja sih sebenernya Oh iya Gak ada yang salah kan dengan itu? Gak ada yang salah dengan Medioker? Medioker ya Iya juga ya Tapi ya sebelum kita bahas tadi SMP SMA Gue masih penasaran Iya Katanya pas lo kecil Lo bahkan pernah ke temen lo sendiri Bilang Eh ini anak koruptor Kok tau sih? Oh itu namanya riset ketika itu ya Tapi kapan itu? Kalau emang lo bener riset? SMP SMA Oh iya SMA Gue aja tau lo SMA ngapain? Apa coba? Ujian Semua orang SMA kan ujian? Ada yang gak? Yang bayar? Yang menuju Yang bayar? Bayar? Nyogok Pasti ada tau Ada yang gak sekolah? Ada Ada yang gak sekolah karena kurang kesempatan Ada juga yang gak sekolah karena emang gak mau kan? Dan males Terus bilang homeschooling Tapi gak apa-apa sih homeschooling juga Kenapa? Gak apa-apa? WFH aja gak apa-apa Homeschooling gak apa-apa Hanya-apa harusnya Ya kan? Kama aja kan konsepnya Benar-benar Tapi sekarang udah WFO terus deh Gak WFH-WFHan lagi Lo kerja ya? Kerja Lo di Maple juga? Ya gue kerja juga di Maple Oh bukan hostnya doang gini Bukan Jadi Berarti hostnya gak dibayar Maunya dibayar apa gak? Mau Dia mau dibayar? Ada sih Kesiapa namanya? Hah? Kesiapa yang Pak Bonar? Pak Bondan? Namanya sama kayak yang punya media Suria Paloh Yang punya media Close the Door Namanya Siapa ya? Pernah tau di interview di Hitam Putih Oh Nama aslinya ya Apa nama palsinya? Nama aslinya juga sama Kayaknya emang kecenderungan orang-orang yang bernama itu Punya luck lebih tinggi Untuk menjadi kaya ya Iya Daddy Miss Ford juga Tapi dia mah Kok gue ketawa? Iya Paling kaya tapi dia bisa Naik Lorong waktu Naik Kok lo bisa sih Ngatain Temen lo Anak koruptor? Kayaknya kalo bilang seseorang anak koruptor Itu bukan ngatain deh Cuman bilang kenyataan Gak sih? Kalo ngatain tuh kayaknya Dasar lo monyet gitu Karena lo bukan monyet kan? Oh iya Kalo itu fakta ya? Fakta Bahkan kalo dasar lo bodong Kalo emang bodong Berarti emang bodong kan? Bodong Tau bodong gak sih? Puser Iya Oh iya bener Iya kan? Misalkan kalo bilang ke orang Ya walaupun gak sopan sih Dalam beberapa hal Iya gak sih? Iya iya Tapi misalnya nih Sorry Kalo jelek Dikatain jelek itu gimana? Jelek itu relatif Oh iya Kalo anak koruptor? Fakta Fakta kan? Nanti gak ada yang salah ya Dengan itu Gak ada yang salah kan Bener Sebiasa kan Bahkan kan kata koruptor juga terlalu Halus ya kayaknya Emang apa kalo boleh tau? Koruptor misalnya He dasar kau koruptor? Haha iya Kayak gak ada terhinanya gitu ya Coba dasar kau Eh ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh Oh boleh Asik Dasar kau Kremlin gitu Kau Kremlin ya Dasar kau Tai Bau Misalnya gitu lah Lebih terhina gak sih? Dibanding yang dibilang koruptor Ganti aja kata koruptor Jadi Tai bau Tai bau nyolong duit Iya kan? Iya Besar tai bau Tai bau nyolong duit gitu Jadi tetangga denger Siapa dia? Tai bau nyolong duit Kepulang koruptor gitu Oh koruptor Haha Gitu aja kan biasanya Iya iya Kenapa koruptor gak tau malu menurut lu? Sebenernya koruptor gak tau dia salah kayaknya mungkin Itu malu tuh udah next level Mungkin koruptor juga lebih kepada Dia udah punya itu ya NPD itu ya Narsistik Pesanati Disorder ya Oh NPD ya Ya makanya dia Semua di kekuasaanku Karena dia juga yang nyanyi-nyanyi itu koruptor Ya gue gak masu buat sama Malah Oke Tapi Walaupun lu nyebut Seorang anak tuh anak koruptor Tapi katanya lu bukan anak yang bandel Gak ngerokok Gak minum alkohol Jadi nakalnya tuh lebih kemana? Nyolong gue pernah kayaknya Pernah nyolong? Nyolong apa? Rambutan Iya kan? Nakal Nakal kan? Pernah berantem Smackdown gitu Nonton Smackdown ya? Berantem ala Smackdown Waktu SD kan Smackdown banget Terus kebetulan kalau SD negeri kan Kursinya lipat ya Itu udah kayak kursi Smackdown Jadi mau gak mau harus dipakai dong gitu Cuman ternyata kita baru tau Kalau di Smackdown itu kursinya seng Kalau yang Itu besi ya Jadi kalau kena ternyata berdarah ya Lu sampe bikin orang berdarah? Gue aja yang berdarah Makanya hentikan lah kekerasan Gak ada gunanya tuh Tapi kalau Smackdown gak apa-apa sih Karena itu bohongan ya Itu masih banyak yang mau tau loh Bahkan gue dulu waktu nonton Smackdown juga belum tau Itu bohongan kayaknya Sama Gue pikir beneran Emang lu tau Smackdown? Nonton juga Siapa karakter Smackdown tersukaan lu? Lagunya gimana John Takut Giniin Giniin Saya balik Tete retet ya Kalau gue derok Sell out banget sekarang Steve Austin aja deh 3 banding 16 tau gak? Gak tau Stone Cold Steve Austin namanya 3 banding 16 tuh? Gak tau tulisannya gitu Tapi ternyata kayaknya nge-quote dari Bible deh deh Oh Tau gak 3 banding 16? Enggak Gue bukan Oh bukan ya? Oh sorry Ayah gue Soalnya kalau apa-apa kan dikit-dikit orang Ini agama apa ini agama itu Sebenernya sama aja kalau gue langsung judge Kayak gitu ya Iya bener juga ya Tapi 3 banding 16 apa ya? Kan gue bukan Tapi kan lu bisa google ya Mau google sekarang? Jangan deh Kelamaan Oke Tapi menurut lu ya Kalau nanya agama ke orang Orang tuh boleh gak sih? Kalau di Dukcapil kayaknya boleh deh Iya bener Kalau Kayak kita kayak gini nih Eh agama lu apa sih? Sebenernya kayaknya sih boleh ya Tapi gak boleh juga Kalau gak kenal kayaknya Kan kita udah kenal Eh udah kenal kan? Agama lu apa sih? Islam Lu gak ngerasa offense? Enggak kayak mayoritas kali ya Enggak sih kayak Mungkin kalau orang yang offense Mungkin sebenernya lebih kayak pada gini Kayak agama kan Privasi mungkin ya Oh Iya bener-bener Kayak Pilihan politik juga Privasi kayaknya Iya gak sih? Kayak Tapi orang pada nge-tweet Pada nge-tweet Ada juga yang gak kan sebenernya Ada Ya mungkin yang tersinggung sebenernya Balik lagi sih kayak Agama privasi aja Jadi kayak Kalau tersinggung Ajar aja sih Ya udah di keep sendiri aja Tapi kalau Ternyata gak tersinggung juga Gak apa-apa Jawab-jawab aja kan Jadi relatif lagi Balik-balik ya Wow Semua di dunia ini relatif Makanya Einstein bilang Bikin teori Bikin me-milit Vitas kan Walaupun gue dan kita semua Mungkin lebih banyak taunya Sama dengan MC Cuadrat aja Terus itu apa juga Gak tau Kenapa lo gak Mengkonsumsi hal-hal yang Kayaknya tuh orang bilang Nakal pas remaja deh At least You're not trying to be nakal Kayaknya gue gak suka Baw rokok sih Jadi nempel baw rokok disini Alkohol pahit tuh udah gitu Wow sih Iya kan Mungkin kalau ada alkohol manis Makanya ada suju halal ya Iya Suju halal tuh pahit apa asin sih Gak pernah Suju haram? Pahit Tapi ada suju bubuhan ya Ada Kayaknya gue pernah nyobain deh suju bubuhan Yaudah tapi berarti pernah minum dong Oh iya Berarti bandel ya Bandel tuh relatif juga sih Iya Bener Setuju Oh jadi Sebenernya alasan-alasan lo Tidak mengkonsumsi itu Karena hal simpel aja ya Iya pahit Walaupun gue pernah coba minumin aja Kan katanya kalau minum beer Gak boleh dirasa ya Gak boleh dirasa Iya harus gluk-gluk-gluk aja Gue cobain sih Gak ada gunanya kenapa ya gitu Mungkin enak aja mungkin Atau banyak yang bilang Mungkin minum karena depresi Atau sedih Gak tau sih gue Oh berarti kalau lagi sedih Lo ngapain? Ciki Emang nyembuhin rasa sedih? Kayaknya ada deh ya Mungkin Atau mungkin gue belum tau aja Gak tau sih Tapi jadinya dulu pas remaja Nakal lo lebih kemana? Pasti ada lah Apa sih kenakalan remaja tuh? Listnya Listnya tadi ya Ngerokok Minum alkohol Seks bebas Tauran Kan adrenalin remaja Kan harus dikeluarkan kan Kayaknya lebih ke ini deh Gue tuh Dulu Soso rebel gitu Jadi Protes Kenapa SPP mahal gitu Keren Serius Apalahan Kebanyakan dengernya sih Gak tebasin doang gitu Terus udah protes ke sekolah Tapi diem-diem Diem-diem Bikin brosur Keren Terus gimana? Akhirnya dibaca gak sama sekolahnya? Dibaca pas obacara Terus? Terus gue ketawa Terus? Udah Gak jadi SPP tetep mahal kok Oh jadi suara lo gak didengar Sama sekolah? Iya kali ya Kayaknya iya deh Tapi soso rebel gitu deh Najis Najis tuh Iya sih Tapi Makanya kalau udah gede masih soso rebel Tuh udahlah gitu Pikirin KPR aja gak sih? Kayak siapa emang? Banyak tau Adalah Misalnya kayak Kita bikin perubahan Bisa sih bikin perubahan Tapi kalau ngomong Pas anaknya lagi sakit di rumah Gak adil gak sih buat anaknya? Iya sih Tapi kan kadang orang punya mimpi besar terhadap Tapi Bener Tapi kan Bukan harusnya sebelum membenahi hal yang besar Dia membenahi dirinya sendiri ya? Bener-bener Iya gak sih? Gak tau ya gue usah tau aja Biasanya kan kalau yang di quote-quote kayak gitu ya Eh tapi Lo Berdedikasi terhadap pendidikan Berdedi lagi deh Berdedikasi terhadap pendidikan Karena lo sampai S2 Emang menurut lo penting pendidikan? Penting sih kayaknya Kenapa? Kan kata orang Ngapain Ngapain Belajar Sekolah atau kuliah Kalau itu bisa didanggukan di dunia nyata Kan kalau di sekolah Udah di Udah di Ituin Udah di apa namanya Udah dirangkum Kurikulum Bukan Apa yang works Apa yang gak worksnya Jadi Akan lebih mematangkan seseorang Di dunia nyata lagi gak sih? Menurut lo Walaupun gak menjamin Ketika kuliah lo tinggi-tinggi apa Pas di dunia nyata bisa survive sih Cuman paling gak Lo terbuka kan kesempatan itu Tapi kan ada yang ngomong Kayak Steve Jobs Mau jadi Bob Sadino Bob Sadino kan satu banding sejuta Gak semua orang pake celana pendek Terus jadi kaya kan Steve Jobs putus sekolah Putus sekolahnya ngapain? Dia kerja Terus dia Ngoding lah Apa segala macem Jadi kayak yang orang Validasi orang-orang putus sekolah Terus nanti gue juga kaya Tapi dia gak ngapa-ngapain Gak akan jadi apa-apa kan Mereka ada alasannya gitu Dan itu tetap Banding satu banding sejuta kan Yang kaya Steve Jobs Pasti juga banyak Tapi yang akhirnya-akhirnya Kan juga banyak Kalau lo dimana? Gak jelas gue Tapi S2 Nyampe Skotland ya Itu gimana ceritanya? Iya ya Ngapain ya? Waktu itu kayak Pengen yang dingin aja Kan di Bandung juga dingin Dinginan mana Skotland ya? Iya kan? Dinginan Rusia Ya ada masanya sih Oh iya ya Rusia ya Iya kan? Lo pro-Rusia ya? Gak Gak tau Gak gak Iya sih dinginan Rusia Dibanding Bandung kan Tapi kenapa Skotland ya? Lu pertanyaan Mau jawaban beran Atau jawaban gak beran sih? Beneran Karena Skotland dia Bagus Itu beneran? Gak sih Karena kurikulumnya aja Waktu itu Gimana Kuliah di Negeri jauh? Gimana ya? Pertanyaan lu gimana Itu apa banyak? Pada saat lu berkuliah disana Apa yang paling menyenangkan disana? Masak Kan mas? Kenapa itu menyenangkan? Soalnya Disana gak ada yang jual rendang Jadi ketika lu masak rendang Lu ngerasa Gua ternyata bisa masak rendang ya Gitu Temen-temannya? Makan juga rendang Maksudnya Temen-temannya Senang menyenangkan Bertemu orang Relatif juga sih Terhadap 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 kan kita harus terlihat Pura-pura menyenangkan Di depan orang ya Untuk menyenangkan mereka juga Kadang juga kita yang disenangkan oleh orang lain Jadi ada lah Pasti ada yang menyenangkan Ada yang gak Ada yang show off Juga pasti banyak ya Kalau lu orang kayak gimana pas kuliah? Kayaknya gua gak Menyenangkan ya Kayaknya Lu gak menyenangkan? Kayaknya menyenangkan deh Kayak gini aja menyenangkan Wow Sangat-sangat menyenangkan Iya kan? Iya Bener Tapi Sebelum lu ke S2 Lu tuh udah Ikutan stand-up comedy Di Masa-masa S1 lu ya Bener gak gue? Kayak lu tuh jadi Babak-babak awal Stand-up comedy Ketika belum ada spotlight yang banyak Seperti sekarang Apa yang Ngebuat lu masuk? Kayaknya waktu itu kan SKS tinggal dikit Jadi tinggal Dua Amat skripsi doang Jadi banyak waktu aja Terus nyobain aja Terus ternyata ada stand-up di Indonesia ya Wah gitu Dulu ngikutin siapa? Ngikutin siapa apa? Stand-up luar Mau kayak Jim Carrey Tapi fail Kayaknya Berarti lu Sadar lu Fail Iya Waktu itu Gak tau ya sekarang iya juga ya Iya kali ya Relatif ya Balik lagi kayaknya Lu ngerasa lu fail gak? Sometimes Kenapa? Kan relatif hidup Dinamis Iya sih Eh Tapi gue penasaran Gimana sih skena stand-up comedy Yang dulu tuh awal-awal banget Kayak belum ada spotlightnya sebesar sekarang Mungkin orang-orangnya juga gak banyak Gimana lagi? Terus pertanyaan lu gimana Jadi gue ingin lu menjelaskan Seperti apa Berada di Fase itu Kayaknya waktu itu masih nyari-nyari deh Jadinya gak tau mau kemana kan Gak tau mau jadi apa si stand-upnya itu sendiri Terus lu dari Indonesia sendiri juga gak tau mau jadi apa Jadi Lu gak tau mau jadi apa? Pada saat itu Iya Sampai sekarang juga gak tau sih Serius? Iya Lu mau jadi apa? Lu mau jadi apa? Coba itu pertanyaan yang susah tau Kalo lu mau jadi apa? Kecuali lu emang Clark Kent ya Itu gampang Iya Lu mau jadi apa? Hah? Gak tau Serius? Kenapa sih? Banyak Salah satunya? Eh gak tau ah gak tau jangan ke gue Oh ya udah Gimana skena? Sorry Skena pada saat itu Berarti menurut lu karena belum ada plan Orang-orangnya juga belum tau mungkin Gwena Kayaknya Bener-bener gak tau aja Waktu itu bener-bener blank canvas deh kayaknya Makanya ternyata ada yang jadi ke film Ada yang jadi penulis lah Ada yang jadi musisi Ada yang jadi podcaster Jadi macem-macem pada saat itu Ternyata itu Begini dari kelahiran Setiap orang punya talentnya masing-masing kemana Ada yang juga mesti stand-up murni gitu Gak kemana-mana emang stand-up aja kayak gitu Kenapa Koko gak mengambil jalan itu? Jalan stand-up aja Ngambil kok Tapi gitu-gitu aja Susah soalnya stand-up nulis segala macem Ya semua orang juga pada nulis Gak stand-up doang Yang podcast juga mungkin nulis segala macem Yang film juga nulis Ya beda-beda aja kali ya Kenapa? Kenapa lo gak ngambil jalan itu? Ngambil Tapi Belok-belok gitu ya Stand-up comedy show-nya gak sesering itu? Ya karena gak sempet aja kali kerja Kan dari dulu juga stand-upnya juga Gak pernah stand-up full juga Selalu sambil kerja gitu sih Tapi lo kalau lo kenapa gak berani? Karena gamblingnya sih Walaupun hidup juga gambling sebenarnya Tapi kan gambling dilarang agama ya Iya Jadi ngapain kita hidup? Kan life is gambling Tapi gambling dilarang Mungkin ada gambling-gambling tertentu Karena gambling Tau gak kenapa gambling gak dilarang? Gambling tentang hidup? Gak tau Karena tidak melibatkan uang Wow Iya gak sih? Kan hidup tentang uang juga Gak ada Untuk mendapatkan kan Tapi kan kita gak ngeluarin uang Iya kan Ngeluarinnya effort Atau Keputusan Iya gak sih? Jadi kita gambling tentang hidup Tapi gak pake uang Gak kayak game Mungkin bisa dapet uang ya Tapi iya kan Ya walaupun kalau investasi juga bisa gambling Makanya beberapa investasi haram kan? Iya Gue kena 20 juta lagi kripto Gue 20 juta? Banyak kan gue Tapi berarti Dogecoin lagi Apa? Dogecoin lagi Oke Gue udah doge money waktu itu padahal Bukan Shiba Shiba udah gak tuh Udah gak percaya gue sama Shiba Tapi Lo nyesel gak? Pas awal-awal Ketika spotlight itu masih hanya ke orang-orang tertentu Dan lo tidak mengambil jalan itu Jadi spotlight itu diambil orang lain Gue tuh dulunya orang yang paling nyesel Suka Ah coba ini coba itu Tapi pada akhirnya gak menghasilkan apa-apa tau Yaudah gak ada gunanya Jadi gue Gak nyesel aja Yaudah lah Jadi gak nyesel? Enggak Pernah nyesel? Kayaknya wajarnya semua orang pernah nyesel Kalau gak nyesel kayaknya bukan orang deh AI AI kayaknya gak ada yang nyesel deh Iya Kayaknya lebih enak jadi AI gak sih? Enggak Kenapa? Lebih sellebaran Lo suka lebaran? Enggak Terus? Apa enaknya? Suka-suka Maksudnya gak suka Nunggunya kelamaan Nunggu setahun dulu kan lebaran Iya Waktu spotlight itu Bisa dibilang ada ke lo Kayak lo tuh dianggap Stand up comedian Stand up comedian yang sekarang tuh kayak urban legend Lo ngerasain gak dulu? Urban legend maksudnya gimana? Kayak kita tuh setan gitu Persona yang lo punya pada awal-awal lo ada di stand up 2011 Itu tuh berpengaruh untuk stand up comedian-stand up comedian sekarang Nama lo sering disebut Oh iya? Iya Kata siapa? Kata riset Saya Jadi pertanyaannya apa? Apa rasanya kehilangan spotlight itu? Bukannya masih ada ya? Gak sebanyak dulu? Bukannya makin gede sekarang Kayak follower gue lebih banyak daripada dulu Pernah kehilangan spotlight? Emang iya? Kayaknya gak deh Kayaknya masih ada aja deh Apa iya ya? Kalaupun kehilangan spotlight yaudahlah kan gue juga gak NPD Baik-baik aja Mau nyari apa lagi sih sebenernya? Yang lo cari apa? Gak tau kayaknya hidup nyamanannya Fame? Fame tapi kalau gak nyaman ngapain? Seru tau emang fame Cuman kalau gak nyaman gimana? Lo mau beli bakso Lo punya duit tapi terkenal Gak nyaman kan? Lo mau beli mie ayam Tapi terkenal Tapi gak tau apa itu mie ayam Gak enak kan? Tapi lo pernah terkenal? Menurut lo? Balik lagi terkenal relatif Ya Terkenal apa sih? Dikenal oleh Siapa? President Faryamzah sih kayaknya kenal gue ya Cuman lupa nama Pernah interview? Gue pernah ketemu lagi di lift Oh bung Lupa ya? Lupa tapi Eh inget kayaknya Cuman gak tau nama ya Gak apa-apa gue juga lupa nama dia Tadi bilang inget Faryamzah Bin siapa gue gak tau Iya Nama anaknya juga gue gak tau Nama istrinya gue gak tau Tinggal dimana gue gak tau KTPnya berapa gue gak tau HPnya berapa gue gak tau Duitnya? Tau Tau Berapanya? Gak tau kalo yang di koran-koran kan segitu Oh iya Jadinya ketika ada Stand-up comedian-stand-up comedian Yang bisa dibilang Dicap berhasil Kita sebut aja Regen Kita sebut aja Rimawan Choki Muslim Pernah gak sih ngerasa kayak Mereka bisa Kayak gitu Atau berada di posisi itu Atau lo memilih untuk tidak berada di posisi itu Kayaknya itu karena konsisten Karena konsisten dan luck aja sih ada faktornya Gue percaya itu sih Karena Bahasi juga sih sebenernya kalo konsisten-konsisten aja Tapi emang Soalnya ada juga kayak orang-orang yang konsisten Tapi Yaudah gitu-gitu aja Ada juga orang yang gak ngapa-ngapain Iya Terus udah langsung itu Yaudah Kayak takdir aja deh Gak bisa dia ngapain lagi Kalo udah kayak gitu Lu menyangkal itu kan Enggak kan Nabi menurut lo Kan ada orang-orang yang mendapatkan fame dengan cepat yang tadi lo bilang Itu Menurut lo gimana Mungkin nanti meninggalnya cepat Gak ada yang tau Kurt Cobain meninggal 29 Dapet fame-nya juga gak cepat Iya gak sih Kini pada akhirnya semua orang adil tau dia dunia ini Iya ya Menurut kita dia terlalu ini Mungkin ternyata gak nikmat atau Sengsara hidupnya Atau mati cepat Atau keluarganya mati cepat Atau apa Iya gak sih Pada akhirnya Mungkin udah adil emang Tapi lu menganggap hidup yang lu alami adil? Bagi gue mungkin enggak Cuman Dari perspektif orang lain Cepat tau adil juga Jadi sangat ini lagi ya Relatif lagi Tapi mungkin iya adil Tapi bagi lu tadi Kan kita bukan Tuhan yang bisa ngukur semuanya ya Kayaknya ya Iya Semuanya diukur dari sana lagi Udah ada parameternya gitu Kayaknya ya Kita percaya surga neraka Yang versi mana nih? Agama lu Emang ada versi lain? Iya Tadi kan lu nanya versi Ya versi agama lu Percaya abisnya kalau Siang-siang keluar yang kayak panas Yang gue gak percaya itu Orang-orang suka bilang neraka bocor Emang dia pernah ke neraka? Lu suka bilang neraka bocor juga ya? Enggak Gue gak pernah ngomong gitu Kalau sampai gue liat Ada tweet lu ngomong gitu Iya Gak ada ya Gak ada Awalnya setelah stand up juga Ada minta digampar Sebelum lu interview Nama-nama Seperti Dennis Satria Mahathir Lu turun langsung Ke jalan-jalan Kok lu bisa punya gat segede itu Buat ngomelin orang-orang di jalanan? Itu prank Tapi lu rasiuknya besar Karena ini kali ya Karena pengen liat aja reaksi orang kayak gimana gitu Kalau gue kayak gitu Mungkin itu kan bisa aja dilakuin orang lain Cuman kan mungkin gak terjadi atau Gak tau gimana impactnya Gak terdokumentasi Gue pengen tau aja reaksi orang ketika digituin tuh reaksinya gimana Kayak termasuk Walaupun nanti yang di jalanan kayak Ataupun yang di wawancara orang Kan yang gue gak tau sebenernya reaksi dia seperti apa gitu Lo gak takut? Takut Tapi lo bisa ngelakuin itu? Gak sengaja Kok gak sengaja sih? Gak sengaja Kalau udah terjadi mau diapain lagi Oh, lo menyeramkan juga ya Kalau dipikir-pikir Mungkin itu gak akan survive kalau sekarang gue lakuin Karena dulu mungkin social media gak segencar sekarang Dimana hoax, dimana-mana Dimana semua orang harus detik-detikin Ini pake detik-detikan juga gak? Gak Enggak Gak, beneran gak Enggak, kenapa gak? Nanti kalau di twist-twist gimana? Kok kurang besar untung di twist? Itu juga belum terlalu besar Belum ya, masih akan Gak consider ganti nama Maple Takut, SEO-nya jelek Maple kan Maple Iya kan? Iya Kanadian Maple kan juga nanti muncul Minta digampar? Hmm Jadi semua tuh terjadi begitu aja? Kayak lo gak punya alasan tertentu kenapa? Jadi kan minta digampar Jadi ini orang emang ngeselin ya Pengen minta digampar gitu Jadi orang tuh banyak salah konsep Minta digampar Kirain orangnya yang pengen digampar Sebenernya kan itu reaksi Dari guenya yang pengen orang ngegampar gitu Pokoknya namanya minta digampar Itu gue yang minta digampar gitu Gue dapet kok Emang orang sering mengartikannya gimana? Yang orang yang minta digampar gitu Bukan guenya Gue mau ngegampar orangnya gitu Padahal kan gue tidak mengonsider kekerasan ya Iya, iya, iya Tapi pada saat itu Pernah gak ada satu kejadian Lo menyesal Lo melakukan itu? Atau enggak? Hmm Oh iya gue menyesal sih Mungkin Banyak yang ini kayak Ampe sekarang masih ada tuh komen yang kayak Kasar banget sama orang Misalnya yang melawan arah tuh kasar Harusnya tidak kasar Iya memang harusnya tidak kasar Harusnya orang-orang yang melanggar-melanggar gitu Emang harus sopan santun ya Kayaknya Mohon maaf pak Jangan melanggar ya Terus cium tangannya Terus basuh kepalanya Kayak gitu sih harusnya kayaknya Gak boleh gitu ya Kayaknya kasar-kasar sama orang yang melanggar Terus ada orang tua yang lo Iya apalagi kalau orang tua ya Mau orang tuanya itu melanggar Orang tuanya itu ternyata Merusak keluarga lo Orang tuanya ternyata menghancurkan rumah lo Kayaknya harus tetap harus sopan ya Kayaknya harus gitu deh Orang tua-orang tua nanti di atas sana korupsi Kayaknya harus tetap sopan ya Kenapa Soalnya kalau gak sopan nanti kan gak ketimuran Kayaknya gitu ya Jadi apapun kesalahan seseorang Kayaknya tetap harus sopan ya Itu mungkin penyesalan gue Lo pengen orang-orang gak Melakukan pelanggaran itu lagi Atau itu gak ada tujuannya sama sekali Itu gak akan berguna menurut gue Gue tau dari detik awal Karena orang yang salah itu gak akan ngerasa salah Gue pun males jadi superhero Karena udah kebanyakannya superhero kayak gitu Walaupun katanya juga pernah dibilang superhero kan Ya udah kebanyakan lah Cukup sama superhero di agama Superhero di moral Segalanya kebanyakan Mau nambah lagi Marvel aja masih kebanyakan Belum hafal satu-satu Nambah lagi gimana Belum di bioskop ada lagi Ini Marvel siapa lagi DC siapa lagi Marvel DC berantem Terus ada lagi sekarang One Piece terus berantem IP-nya One Piece diambil Politik segala macem Ribet lah Jadi udah gak usah dibilangkan superhero gak sih Kan setiap orang Kayak gak setiap orang Maksud gue kayak Banyak kan denger Christina Aguilla ya Dari sehero Ya kan itu dari sehero Mari akhirnya aku sama Christina Aguilla Bukan dua-duanya kayaknya Saya juga gak tau Tapi tau lagunya Cuman kayak sensikloped Desek Orang bagus Tapi sekarang konsepnya Udah berubah Lo ngikutin orang-orang jaman sekarang Malah bikin interview Podcast Ngapain sih? Ngapain sama? Orang kenapa sih? Bilang orang ngobrol Dibilang podcast Lo sekarang orang ngobrol di warung Mau bilang podcast Definisi podcast tuh apa sih? Ya kan? Podcast kan dari airport Eh dari Ya kan? Orang nge-cast dari Ini kan? iPod kan dia Dulunya Wow Sesimpel itu kan? Gue tau Internet Gue bisa salah juga Karena di internet gak semuanya benar Ya kita liat aja Di internet Banyak yang bilang hoax meninggal kan? Ya intinya itu sih Ya kenapa sih? Kenapa sih? Orang gue gak bikin podcast Gue gak pernah bikin podcast Tapi kenapa lo jadi Skorist gue sama-sama aja? Ngapain jadi sama sih? Sama sama siapa? Konsep talk show gini Emang iya? Ya cuman bedanya Lo menjadi karakter lo yang seperti ini kan? Emang udah banyak ya? Bukan itu jarang Tapi dulu minta digampar Turun langsung Social experiment langsung Sekarang Talk show Talk show Talk show kan jarang deh Jarang kan? Banyak Emang banyak ya? Banyak Masa sih? Semua orang melakukan itu Oh iya? Iya Gue baru tau Jadi Paling gak gue duluan ya? Iya kan? Kok lo duluan? Sebelum gue gak ada Diko Bushir duluan talk show Cuman dengan Dia bukan ada sulap Oh iya bener Dia duluan sulap bener-bener Iya kan? Iya Tapi Talk show Podcast Maksudnya kenapa gak Balik aja ke social experiment Yang lu udah gak punya guts kayak dulu Guts apa ya? Untuk kalau jalan gitu Kan gak butuh superhero Dibilang orang-orang Lu mau butuh superhero lagi di jalan Gak akan jadi apa-apa tuh Lu gak liat kemarin yang Ngeruduk Rame-rame itu Ada orang yang Berhenti-berhenti di jalan juga Terus jadi apa gak? Jadi viral doang Terus buat apa? Buat cloud Iya kan? Peraturan tetep gak Langgar-langgar tetep ada gak? Tetep ada aja Seremonial buat apa? Buat apa? Tapi lu pernah ngelakuin itu Tapi kan bukan jadi seberi loh Pengen tau reaksinya aja Iya gak sih? Berarti Soalnya gue dari awal udah pesim Gak akan merubah apa-apa itu Nyatanya iya kan Dari tahun 2014 sampai sekarang Yang ngelanggar juga mungkin banyak kayaknya orang-orang Berarti Yang lu lakukan di Minta digampar sekarang Juga pengen tau reaksi Orang Gue melaksanakan Talk show dengan baik dan benar kayaknya Kayaknya itu deh Emang salah ya Talk show Tapi Lu ngobrol sama orang-orang Orang-orang apa? Yang diundang sebelumnya Kita kan emang ngobrol terus sama orang Iya Maksudnya pas lagi kayak break gitu Kayak ngobrol Gak ada break baru langsung Langsung mulai kok Jadi gak ada ngobrol sebelumnya langsung Action Bukannya gitu ya Ini juga gitu Jadi kita ngobrol Mungkin bukan sama gue Iya Coba kita panggil Oh tapi gue penasaran Lu capek gak kayak gini? Hah? Lu capek gak? Apa tuh? Kayak gini nih sekarang Menjadi yang seperti ini Exhausted gak? Jadi apa ya? Seberapa sulit switch Dari lo yang kayak gini Ke lo yang normal? Kayaknya gak usah switch deh Gue kayak begini adanya Iya, iya, iya mau gue panggilin Eh? Padahal ini kan gue yang di spotlight Kenapa jadi Boleh dipanggilin? Halo 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 Koko Adi Duh sorry, sorry banget Sorry banget ya Iya Kacau aja Capek Hah? Capek Eh maaf banget Maaf banget Sorry ya Lo gak capek Maaf ya Mau nangis ya? Gak nyampe mau nangis sih Gimana dong? Ini udah gini lagi astagfirullah Gimana? Gimana? Eh talkshow nih gue Wih talkshow asik Hari apa ini? Pertanyaan terakhir Eh pertanyaan terakhir Masa kecil Masa kecil Udah kelewat Udah kelewat sih Tapi kita terakhir aja Boleh gak yang tadi nanya ke Kukuhya? Hah? Yang gue tanya Susah gak switch barusan? Jujur? Gampang Kenapa itu jadi gampang? Karena kayaknya Kalau udah tau tombolnya gampang deh Lo mungkin ada gigitunya juga tuh Kayaknya setiap orang ada deh Cuman gak keluar aja Kayaknya ada tau Kayaknya lo Lo sukanya apa sih? Gue? Coba deh Suka musik Suka musik Dengerin musik Tapi gak Kriat musik Atau lo kira-kira ada gak yang Ternyata lo Ada yang terpendam Tapi lo gak keluarin Belom tau sih sekarang Ya kan siapa tau ada sih Kayaknya setiap orang ada Kapan lo menemukan Kukuhya yang tadi? Kayaknya ketika Kalau ini sih Kalau gue ngerasa Ini Itu bagian gelapnya aja gitu Kayak Hal-hal yang dihindari Tapi bisa terjadi ke gue juga Tau gak sih Lo kadang Ah gue mau ini ah Lagi jalan Terus lo lagi jalan Terus ini tiba-tiba Kalau Kalau ini gentong Dipukul Bunyinya kayak apa ya Ada suara itu Tapi ada yang bilang Jangan gitu Kayaknya gitu Kayaknya ada si itunya itu Iya gak sih? Iya sih ada si Orang yang itunya cuman Iya kan? Iya ada Tapi berarti orang di dalam lo nyebelin ya? Iya kalinya Tapi kadang ke bawah juga Karena gue juga nyebelin Jadi gue bingung Kadang ada yang bilang nanya Jadi yang asli itu Yang wawancara itu Apa yang ini nih? Janjani ini palsu ya? Ini ketawa Ketawa karir Dari manapun Kadang gue suka cape juga tau Kalau lagi ngeantor Misalnya ketemu orang Gak kadang-kadang lama Mas Pas udahnya gue Ini gue ngapain sih? Gak tuh mungkin keluar Gue juga pernah kayak gitu Iya kan? Gue pernah kayak gitu Tapi capek Tapi itu kadang Untuk survive kayak gitu Tapi lo beruntung Bisa mengeluarkan sisi lo yang itu Anso-soan aja itu mah Tapi jadi kalau tadi Pertanyaan dibalik lagi switch Berarti buat lo tuh mudah Kayaknya ya Mungkin sekarang Gak capek Gak capek Gak capek Tuh kayaknya suruh-suruh aja Coba deh Coba tau lah Coba ya Keluar aslinya Sorry Aslinya Korea gitu Itu terlalu jauh Terlalu jauh ya Lo ngatain gue Li kenapa? Lo ngatain gue Lo kok jadi galak sih? Kenapa ngatain Karena kayak orang Korea gitu Itu bukan pujian deh Semua orang tuh bikin avatar Jadi Korea Lo senengan Gak mau deh Itu Korea Berarti Balik lagi Enakan wawancara gue kan Tapi menarik gitu Ketemu sama kuku yang itu Mainstream ya? Tapi enakan ketemu sama lo yang ini Yang itu tuh kayak Agak ada capek Kayak gini Oh gue tau Henning tuh gak enak banget Eh maksudnya henning ketika kita berinteraksi dengan orang Berinteraksi dengan orang itu henning ya? Iya sih makanya Kalau lagi naik Ojek online Itu mau gak mau ngobrol ya Lo takut akan kehindengan itu ya Jadi lo nanya rumahnya dimana gitu-gitu ya Tekan atau takut henning Iya sih setuju Nah mungkin Tapi pada saat lo menginterview orang Lo keluar dengan sisi yang itu Lo gak takut jadi offensive buat orang itu? Gak takut orang itu merasa tersinggung? Gak tau gue gak tau Gue ngerasa dia Gue ngerasa kalau itu jadi kayak Dia ngerasa Gue ngerasa bener aja sih kayaknya Kayaknya gak ada yang salah dengan apa yang gue lakukan itu gitu Kayak gitu Kayaknya ya gitu Tapi ada gak satu momen Lo ngerasa aduh anjing gue salah nih? Siapa? Gue Lo gak ada kayaknya Gak ada Dari banyak interview atau Lo ngatain? Ya mungkin ada ya Mungkin ada ya Salam langkah fisik sih gak masalah sih harusnya Tapi kalau tadi gue jadi Lu masih mau nanya gue nih bukan itu lagi Gak 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 Ini masih-masih soalnya Tadi udah agak panjang Dan tidak menjawab dan Marah Kalau ngomongin fame Jadi karakter yang lo ciptakan ini Salah satunya untuk fame juga gak? Gak tau Belum tentu berhasilan kayak gitu Sososnya ciptain gitu Ternyata banyak yang gak suka Buat apa fame-fame dibenci? Jadi politisi aja gue sekarang Kalau dibenci Tapi fame Iya gak sih? Jadi Tujuan apa? Ketau Kayak ya mungkin Pengen Pengen tau reaksi orang aja sih Kalau kayak gitu gimana ya Kayak gitu sih Tapi lo nyamanan sama yang mana? Nah itu kayaknya nyaman-nyaman aja deh Dua-duanya deh Tergantung konteksnya juga Mungkin itu Makanya itu gak akan keluar dari Ini sih Dari Kalau gak emang Misalnya ada peran dari situ Atau Jadi Jadi wawancara orang situ Kayaknya gue gak akan Gak akan survive orang kayak gitu Di dunia nyata Ih Iya kan? Iya Jadi apa? Iya gak sih? Susahan mana? Kuh? Interview Orang yang pinter? Apa orang yang gak pinter? Kayaknya Kalau kata Orang Pinter relatif ya? Iya Udah bilang belum? Udah Iya Jadi Kayaknya gak adil tuh Kalau ngelakuin Orang kita bilang Ini ada yang pinter Ada yang gak Relatif banget soalnya Soalnya cerita orang pinter Iya Orang bisa pinter Mungkin ada beberapa hal Yang dikorbankan dia Misalnya main Iya Kan orang yang bodoh Mungkin main mulu Jadi kan pasti ada yang beda kan Antara orang yang main dan gak main Apa ya? Bukan pinter dan gak pinter ya? Cara ininya mungkin Yang hadapin deh ya Iya Reaksi dari kita ya Mungkin kalau orang bego Gampang dibegoin aja kagia Ya Misalnya Ya itu Gampang dibego-begoin aja Makanya Banyak yang ketipu Banyak yang Ya udah Kasih pertanyaan yang Menjudutkan dia aja Ternyata akhirnya kayak gitu kan Walaupun niatnya Cuman bercanda gitu Tapi Kadang orang Kalau yang mungkin gak terlalu ngeh Dibercandain Itu akan ngerasa tersinggung Padahal bercanda juga Padahal mungkin Bercandanya juga gak menyinggung sama sekali kan Iya Kayak gitu Pernah pusing gak Pusing Sama diri lu sendiri Karena apa ya pusing Karena Karena hal-hal barusan Enggak sih Ada-ada masalah dengan Ini Karena karakter-karakter ini Hubungan lu dengan orang terdekat ya gak harus pasangan Kayaknya enggak deh Karena emang gak pernah keluar Kayaknya keluarnya itu Kalau gak emang di wawancara Ya emang harus ada peran itu Misalnya kalau pernah ada cameo jadi orang nyebelin Yaudah bisa jadi dia aja yang keluar gitu Gue sih Enggak sih gue seberusaha kayak gini Walaupun balik lagi ya gue gak tau Yang aslinya ini apa yang itu ya Menurutnya yang mana Seru banget Kayaknya ini lah ya Ini Lu pengen yang ini apa yang ini loh Ini aja lah Kenapa Gila Tapi lu pernah gak sengaja switch Tapi dengan keadaan yang salah Eh kok keluar disini nih Enggak sih kayaknya Itu masih inilah ya Masih bisa dalam kontrol Kayak orang apa aja Kayak film ini Siapa Yang sebelas itu tuh Kepribadi ya Siapa yang namanya gue lupa lagi Seven apa yang judulnya Eh bukan Split Split Tuh gak Enggak yang tuh gue ngamain itu Itu sebelas tuh ada Pernah gak ini Jadi backfire buat lu Oh pernah dong Tentu Orang tuh kayak Kalau kata temen gue Bilang Kalau sih itu tuh Kalau gue jadi yang nyebelin tuh Bisa jadi Disebelin banget Bisa disukain banget Jadi gak 50-50 gitu Karena Ada orang yang dapet joke nya Kalau itu tuh Joke Ada orang yang enggak Emang tau gue nyebelin gitu Kayak misalnya gue nanya-nanya Pertanyaan Pertanyaan aneh ke orang Itu kan sebenernya Maksudnya Mungkin Nyindir kalau Semua pertanyaan Orang tuh sebenernya Belum tentu mau tau tau Tentang lu Ada orang Di tempat bencana Dia belum tentu mau tau tau Bisa jadi emang Itu aja job desk dia Gue mau Mau bikin itu sih Di karakter itu tuh bilang Kalau Orang tuh ada yang seperti ini Gitu Dan Sedangkan kalau yang tulus tuh Kayak apa ya Dan kalau offensive tuh Kayak apa ya gitu Jadi kayak Gitu Oke Jadi lu pengen ngeliat reaksi orang Biar lu tau juga orang itu Dan juga sebenernya dia tuh kayak Satir aja gitu Pengen Itu yang terjadi gitu Di Misalnya ini konteksnya Sebagai orang yang suka nanya-nanya Atau kayak Ya itulah Pemandu talk show Pemandu talk show kayak Emang beneran mau tau kabar orang ya Iya gak sih Makanya Makanya si karakter yang nanya itu Gak pernah nanya kabar Karena Ya udah jujur aja dia mau nanya Emang mau dia tanyain Ternyata emang dia gak mau nanya Kepribadian orang itu Ternyata dia gak mau nanya Gimana karir lu Yang mau dia tanya Kenapa bumi berputar ya Terus dia gak nanya aja ke orang gitu Gitu Kayaknya Kayaknya gitu ya Menarik ya sebenernya Iya sebenernya itu aja Jadi kayak Tapi sebenernya lu pengen Apa Gue terlalu Gue pengen apa Apa nih dalam Kemanu Pengen apa Kalau lu Beneran jadi pemandu Sebenernya lu pengen Menanyakan hal-hal yang itu Gue kayaknya gak bisa jadi pemandu Gak bisa Karena Gak bisa aja Kurah kebanyakan juga Terus ini gue bedanya apa Emang itu gak bisa Gak bisa Gak bisa hebat Kayak lu gini Tapi lu pengen jadi Full time stand up comedian gak Gak usah lagi kerja di Pengen sih kayaknya Kalau di kesempatan Lu pengen jadi news anchor Gue gak tau ini menyebut diri gue sendiri Sebenernya apa sih Presenter Iya dong Iya dong Full time presenter Aktris Lu mau Oh gak Lu gak mau acting Mau Mau Gak kan Acting 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 as an actress Main film Mau kan Mau Oh gini Lu mau full time kerja di Industri kreatif Sebel banget Gue bilang orang industri kreatif Kan semua orang kreatif ya Iya Bener Iya bahkan Jadi Mas-mas ASN juga harus kreatif kan Iya kan Jadi industri kreatif Semua industri kreatif kan Kayaknya gitu Glorifikasi Glorifikasi Industri kreatif Iya Lu sebenernya pengen Jadi full time stand up comedian Pengen sih Pengen ke Yang menyakut-nyakut itulah Kayaknya ketika gue stand up Gue seneng Ketika gue Nyobain Waktu itu main series seneng Main pernah nyobain Acting seneng Ketika stand up seneng Ketika Kerja juga sebenernya seneng-seneng aja sih Jadi Ini lagi ya Cuman mungkin ada Ada kadar kesenangannya tersendiri ya gitu Cuman kan balik lagi ke realita Kita gak bisa ngelakuin apa yang kita seneng Makanya Kejarlah passionmu itu juga gak adil tau Kalau orang bener-bener kemakan gimana Terus dia emang Iya Udah kerjanya udah bener nih Tapi emang gak passion Tapi ternyata Giving Apa Money to his family segala macem Terus ada orang yang bilang Lu kan passionnya nyangkul gitu Lu jadi nyangkul Wah ya emang gue nyangkul aja Tidak punya duit Gak adil kan Jadi menurut lu passion sebenernya gak ada? Passion ada Cuman gak boleh di Gak boleh jadi valid Justifikasi untuk lu jadi gak punya duit Ngejar passion sih Kayaknya harus imbang sih Makanya itu Balik lagi gue mungkin dari ketakutan aja ya Gue gak bisa Gak bisa 100% di itu Karena gue takut gambling gitu Udah bilang tadi ya Udah Karena gue takut Sebenernya bisa aja kan Bisa aja ternyata gue berhasil banget Kalau gue lepas kerja Bisa juga kalau gue lepas gituan Kan gue fokus di kerja banget Bisa sukses banget Cuman gue kayak gak berani Gitu sih Sampai di titik sekarang gue gak berani Berani Jadi Lebih kayak ambil apa yang ada aja Dan kalau bisa diluangin kesempatan Ini kayak sekarang gue belum kerja kesini dulu Luang aja ambil dulu aja gitu Life's too short Tapi lu kenapa bitter? Bitter Kayaknya stand up yang bikin itu juga deh Mungkin kalau gue gak tau stand up Gue gak akan bitter Sebitter itu deh Karena tuh stand up kan Dia tuh Ngeliat suatu hal Mencoba Bahkan mungkin maksain Jadi ngeliat Satu hal Di balik itu semua gitu Sekarang mungkin kita ngeliat gelas Terus Liat gelas Yaudah liat gelas Tapi kan Karena stand up Berpikir gelas ada apanya ya gitu Jadi liat di belakangnya lagi Gelas Di baliknya ada apa ya Ternyata ada cehat laburnya gitu Berarti ada segala macem gitu Terus ntar bisa Bisa mempertanyakan Regulasi Tapi secara bercanda Kenapa ini masih ada Dibuat anak kecil Terus mungkin Mungkin Kayak gitu sih Jadi kayak Hal-hal yang kecil Jadi diliat Hal lainnya Jadi kayak Ternyata semuanya bitter ya gitu Ketika lu jadi stand up comedian tuh Apa-apa tuh Jadi dicari lucunya Bahkan hal sebiter apapun Jadi ketemunya Bahkan sama hal yang bitter terus Kan kalo kata orang-orang Juga banyak yang bilang Tragedi plus time Sama dengan komedi Jadi Abu-abu tuh Antara Komedi Sama kebiteran Sama hal yang Sial menimpa lu Itu semuanya Bisa jadi komedi Dan itu tertimpa juga Jadi Jadi back and forth gitu Jadi kadang bitter Hidup gue tuh bitter Yaudah di becanain aja Jadi kadang Kebiterannya itu Ada yang gak jadi komedi Yaudah jadi bitter aja gitu Kan gak semua bitter Bisa ter-convert jadi komedi Ini misalnya kayak Lu sebel bangun tidur pagi Bisa jadi Ada komedinya Lu bisa Bilang I hate Monday Kan gitu Padahal itu kan bitter Dalam arti Sebenernya Gila ya lu Sampai benci hari Senin Kayak gitunya gitu Tapi Bitter itu diapain Diolahnya Mungkin ada Bitter-bitter yang gak keolah Itu jadi bitter aja Jadi grumpy old man Gak jelas gitu ya Gitu Kesian tuh Gensapnya kayak gitu Gak usah lah Mungkin kebalikannya Ada orang yang Ngeliat semuanya baik ya Ada juga kan Lihatlah dengan positif Ada juga gitu Cuman kayaknya Pada akhirnya semua bitter Makanya ketika tua Semuanya minum-minum yang pahit kan Kayaknya untuk Menyeimbangkan bitter-bitter itu Oh bukan karena lu Lonely? Bisa jadi juga Karena itu ya Atau justru karena bitter jadi lonely Kan gak tau Mana duluan Mana ayam, mana telor ya Ya kan? Ya gak sih? Dia bitter tinggalin aja Lo gak ngerasain itu? Mungkin ya Gak tau Iya Serem Tolong berikan opini terhadap Dennis Chariesta Gak kenal Yang interview Cadel Oh Ya dia wanita karir yang bagus Tapi Gak usah didengar ya Iya Terus tadi dia nyuruh gue nyanyi So-soan So-pinter So-ganteng Iya kan? Gak pernah senyum lagi Gak pernah senyum lagi Padahal enak tau senyum adalah ibadah Jangan Iadah Udum Sampaiところ Sampai iso Atau Sampai Sampai not Sampai